Intro Meski gagal juara, namun penampilan timnas U16 di bawah asuhan Nova Arianto beberapa waktu yang lalu benar-benar mencuri perhatian Selain dari hasil, secara permainan tim asuhan Nova Arianto dinilai mampu memberagakan permainan atraktif dengan intensitas tinggi Banyak yang menilai kalau Coach Nova benar-benar menerapkan betul segala apa yang ia pelajari dari Sintayong dan beliau pun juga gak menampik hal tersebut Bahkan terbaru, Coach Nova mendapatkan sorotan saat memberikan porsi latihan ala militer kepada para pemain timnas U16 Indonesia Bahkan sesi latihan tersebut berhasil mencuri perhatian para rival seperti Vietnam dan Filipina Lantas seperti apa? Dan berikut ulasan selengkapnya Ya, pelan namun pasti, Coach Nova Arianto mampu membuat timnas U16 menjadi tim yang baik dari hari ke hari Ya, meski tentu saja masih banyak yang harus dibenahi akan tetapi secara proses tim ini benar-benar menjanjikan Dimana Coach Nova dinilai benar-benar bisa memanfaatkan kapasitas yang dimiliki pemainnya seoptimal mungkin Ditambah metode latihannya yang dinilai sangat plek-ketiplek dengan Coach Chin Pada akhirnya membuat timnas U16 ini bisa main dengan intensitas tinggi sepanjang 90 menit Dan secara hasil di piala AFF U16 kemarin hanya menjadi peringkat ketiga Namun secara keseluruhan tim ini sudah menampilkan hasil yang luar biasa terutama saat mereka menghancurkan Vietnam dengan skor 5-0 tanpa balas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, perjalanan timnas Indonesia U16 di piala AFF kemarin seperti yang kita tahu juga sering mendapatkan atensi dari beberapa media asing Salah satunya saat mereka menyoroti sebuah potongan video yang memperlihatkan gimana galaknya Coach Nova ini di ruang ganti saat laga melawan Filipina Ya, semua pasti ingat kalau saat melawan Filipina khususnya di babak pertama Garuda muda ini benar-benar sulit menjebol gawang Filipina kendanti punya bejibun peluang dan atas dasar itulah Coach Nova nguntap-nguntap karena merasa pemainnya kurang bekerja sama dalam menciptakan sebuah efektivitas serangan karena di dalam prosesnya Coach Nova menilai ada beberapa pemain yang tidak bekerja keras membantu rekannya Main bola apa bos? Berapa pulang depan gawang? Kalau kalian tidak mau lari bos Kalau kalian tidak mau lari hasilnya cuma tidak akan mengikuti mas Jangan cuma siap-siap-siap tapi kalian tidak bisa lari di sini Banyak bergerak Kalau lawan kompet di sini ada yang mana kosong ini yang kosong bos Kalau Nesta teman bola Javok teman bola Tidak ada yang bergerak di sini Gimana kita mau masuk di sini mas? Namun tak sampai di situ saja Aksi Nova Arianto kembali menjadi sorotan media-media di Asia Tenggara Mereka kagum dengan metode pelatihan Coach Nova yang bisa membuat para pemainnya menjaga stamina hingga 90 menit di lapangan Seperti yang ditunjukkan baru-baru ini dalam pemusatan latihan di Bali untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17 Dimana dalam sebuah potongan video Coach Nova tampak memberikan porsi latihan bak militer untuk anak asuhnya Dan metode itulah yang membuat penggawa Garuda muda tampil Spartan di Piala AFF U16 kemarin Lebih lanjut Tak sedikit yang membandingkan terkait apa yang dilakukan Coach Nova dengan apa yang dilakukan Coach Hinn ketika di Piala AFF 2020 Ya, ketika itu Coach Hinn secara tegas memberi arahan kepada pemain Dimana hal itu seperti benar-benar dikopas dengan baik oleh Coach Nova terutama untuk membentuk karakter pemain di dalam lapangan perihal pentingnya kerja sama tim Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sementara itu, dikutip dari TV One News, media Vietnam dan Filipina menyebut Coach Nova ini benar-benar berbeda dari pelatih timnas UU 16 yang lain, di mana media-media di sana menilai kalau Coach Nova adalah pelatih paling sadis. Pasalnya, metode latihan keras yang ia lakukan ke pemainnya dianggap sangat-sangat ekstrim bagi ukuran pemain 16 tahun. Akan tetapi, Coach Nova di satu sisi menegaskan, kalau metode keras yang ia lakukan jelas nggak ngasal. Karena bagaimanapun, tujuan tim ini adalah bisa masuk Piala Asia. Jadi untuk bersaing dengan tim-tim papan atas, selain skill, juga dibutuhkan yang namanya fisik serta mental yang tangguh. Karena ia tahu kok, persaingan di Asia itu sangat-sangat berat, apalagi ketika melawan tim-tim raksasa. Ibarat balik badan pun nggak dikasih, maka dari itu, kalau fisiknya nggak kuat, ia gampang mental dan stamina cepat drop. Itulah kenapa Coach Nova bener-bener mengeber fisik pemainnya semaksimal mungkin agar di level Asia mereka terbiasa dengan yang namanya tekanan. Mentara itu, pelatih Australia U16 Brad Maloney mengakui kalau kekuatan tim NOS Indonesia U16 memang sangat merata. Dan baginya, apabila kedua tim bertemu, itu akan jadi pelajaran bagi satu sama lain. Karena nantinya, kedua tim juga akan sama-sama bermain di kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada bulan Oktober nanti. Kemudian, ia juga mengakui kalau Indonesia sangat berpotensi menjadi ancaman nyata. Hal itu lantaran metode pelatihan secara keras yang dilakukan Coach Nova membuat mental tim ini sangat-sangat tangguh. Dan ia juga tak ragu menyebut Indonesia saat ini sangat layak jadi role model bagi tim-tim Asia Tenggara. Soal Indonesia sebagai lawan di kualifikasi AFC, kami menaruh respect besar kepada Indonesia. Saya tahu bahwa negara ini telah berinvestasi besar kepada sepak bola usia muda dan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun lalu. Jadi, saya memahami untuk bisa memahami bahwa sepak bola sangat penting bagi negara seperti Indonesia dan mereka layak jadi contoh bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Mungkin kita akan belajar sedikit satu sama lain di turnamen ini dan bertemu lagi pada Oktober di kualifikasi Piala Asia U17 2025 Dan sekali lagi, ini adalah bagian dari proses dari para pemain muda timnas Indonesia. Karena pada akhirnya, yang terpenting nantinya adalah gimana cara para pemain bisa tumbuh dan berkembang menjadi tulang punggung timnas senior di masa depan. Maka dari itu, kalau mereka misal bikin kesalahan jangan dihujat, tapi support. Biar para adik-adik ini gak kena mental lalu downgrade mainnya, oke? Halo, ikin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.